Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke hashtag PDKT saham di program youtube channel Ariswandi kali ini kita akan PDKT ke saham PSSI PSSI itu adalah bukan persatuan sebab bola seluruh Indonesia teman-teman tapi pelita samudera shipping tbk perusahaan ini bergerak di bidang jasa anggota laut oke langkah pertama kita masuk saja ke PT Bursa Efek Indonesia nah setelah teman-teman sudah masuk teman-teman berfokus ke data produk di perusahaan tercatat terus di profil perusahaan tercatat nanti teman-teman kalau sudah di kondisi seperti ini teman-teman klik aja PSSI nanti akan muncul seperti ini pelita samudera shipping tbk klik cari nanti kalau sudah seperti ini kita tahu bahwa PT pelita samudera shipping ini berdiri atau tercatat di bursa sejak tanggal 5 Desember 2017 kurang lebih sudah hampir 5 tahun ya kita klik saja nah setelah itu kita bisa lihat disini kita bisa lihat disini namanya PT pelita samudera shipping alamat kantornya ada di Jakarta Pusat tanggal percetatannya di bursa 5 Desember bidang usaha utamanya jasa angkutan laut sektornya energi subsektornya minyak gas dan batu barah jadi dia memang angkutan laut dan muatannya itu mungkin disini tertulis minyak gas dan batu barah energi wow menurut saya kalau memang dia batu barah berarti sangat terpakai perusahaan ini nah disini kita bisa lihat sekretaris perusahaannya ada Mega Ferry terus susunan dewan susunan direksinya ada diketahui oleh Pak Irawan Ibarat bisa kita lihat disini sangat keren sekali cuma tiga ya susunan direksinya disini kita bisa lihat seorang dewan komisarisnya ada lima yang diketahui oleh Pak Hamid Awaludin oke nanti kita cari tahu komite auditnya ada Pak Hamid Awaludin diketahui diketahui diketawai ini mungkin ada pembaraan nih maksudnya tidak bisa lengkap jawatan kayaknya dan ini kita bisa lihat pemegang sahamnya disini kayaknya ada asing ya Convivial 7% dikutil Endoprima Merin 43% Candelope Telet 26% dan dikutil Masyarakat 11% dan Atap Bio Permai ini kayaknya cukup bagus karena ada 4 pemegang saham perusahaan disini dan diikuti oleh susunan direksi dan dewan komisarisnya ada beberapa termasuk nilai plus juga kenapa nilai plus karena pengurusnya juga investasi di PT ini kita coba cari tahu jangan lupa teman-teman apabila tindakan yang diperusahaan semua akan diumumkan disini disini bisa kita lihat disini nanti kita download disini ada sejarah dividennya belum pernah mengulikan dividen oh pada tahun 2020 sempat memberikan dividen sebesar 43.336.590.224 oke cukup banyak dia memberikan ya kita cek ya saham PSSI nah bisa kita lihat disini harga PSSI itu per lembarnya 540 rupiah kita tahu bahwa jika kita ingin memiliki atau melakukan pembelian di saham itu minimal 1 lot 100 lembar saham berarti kurang lebih sekitar 50.400 untuk mendapatkan 1 lotnya ini dan disini kita bisa lihat juga revenue-nya net income-nya didadikan sejak tahun 2007 cukup lama juga ya disini bisa kita lihat market cap-nya sekitar 2,93 triliun cukup besar dan bisa kalau kita maksimalkan inilah perjalanan harga saham PSSI lumayan 300% wow amazing dan kita coba cari tahu siapa sih sosok direkturnya ini Pak Girawan profil inilah pas sosok Pak Girawan ini Pak Girawan ibarat ini sangat perlu ya teman-teman kita lihat oh nggak bisa masuk kita coba sosok Dewan Komisarisnya kita tahu bahwa Komisaris kan bertugas untuk mengawasi perseruan mengawasi tindakan yang diambil oleh direksi oh ternyata ini adalah sosoknya Awaludin Hamid Awaludin Dutar Republik Indonesia ini adalah sosok Komisaris wawah dia pernah menjabat di Kedubes oke mungkin segitu saja teman-teman PDKT saham PSSI tentunya ini perlu sekali untuk teman-teman ketahui siapa susunan direksinya Dewan Komisarisnya komposisi pemegang sahamnya alamatnya dimana penting sekali untuk teman-teman ketahui sebelum melakukan yang namanya investasi saham oke mungkin saya di target saya di bulan depan bisa memberikan cara untuk membaca laporan keuangan oke semoga saya diberikan kesehatan untuk bisa tetap berikan dampak sedikit untuk pengetahuan teman-teman mengenai saham PDKT saham thank you see you next video selamat menikmati